Seorang mahasiswi ditemukan mati terkapar di atas genangan darah. Setengah telanjang, kondisinya parah. Dari belasan lubang tinggaman, darah terus tercura. Tragedi pembunuhan sadis, memantik amarah sesiapa. Polisi didesak segera ugah perkara. Polisi kejar putar otak, hingga akhirnya mendapatkan petunjuk telak. Identitas serta posisi pelaku pun terlajak. Berapa kali putus? Sebelumnya sudah pernah melakukan, begitu an. Tak ada sepatah pun kata penyesalan, terucap oleh tersangka pelaku pembunuhan. Pemuda berusia 18 tahun, walau tembak culun, ternyata tidak mengenal ampun. Tega menghabisi Nurhalima, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, dengan buas kasar. Edanya, si mahasiswi asal Kabupaten Goa, juga diperkosa. Inilah kisah selengkapnya, dalam program Raja Pati sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Ialah Nurhalima, gadis berusia 20 tahun, asal Parigi Kabupaten Goa. Tak ada kata menyerah, mengejar impiannya, merengkut gelar serjana. Walau terlahir di keluarga petani miskin, Nurhalima percaya pasti ada jalan bila yakin. Sejak usia belia, gadis dusun si Ronjong, desa Majanang itu berjuang sekuat tenaga. Menceripaya demi bisa hidup mandiri tanpa sokongan orang tua. Di mata keluarga, Nurhalima membawa kehormatan bagi orang tua, serta teladan bagi sanak saudaranya. Kuliah tekundi lakoninya sembari bekerja. Ia menempuh program pasca sarjana jurusan sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kejamatan Rappuccini. Beres juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Eh, iya, Kak. Kakak gimana kabarnya di sana? Sehat? Bapak sama ibu sehat juga, kan? Sehat, dek. Bapak ini bisa sehat. Tapi ada kabar buruk, dek. Kabar buruk? Kabar buruk apa, Kak? Kok tiba-tiba Kakak ngomong kayak gitu, sih? Sepertinya, mohon maaf, dek. Mulai bulan ini, kami gak bisa kirim uang. Soalnya, hasil ladang hanya cukup buat makan saja. Astagfirullah, Kak. Kakak gak usah sedih, ya? Gak apa-apa kok. Aku bisa sambil kerja sambilan. Lagi pula, doa dan restu kakak dan orang tua itu udah lebih dari cukup buat aku. Salut, Kakak sama kamu. Bisa hidup mandiri dan selalu bersemangat. Makasih ya, Kak. Ini semua berkat dukungan keluarga kita juga. Yaudah, Kak. Aku mau beres-beres rumah dulu. Nanti aku telepon lagi, ya? Iya, kak. Assalamualaikum. Kuatkan hati mengerali, Bang. Kamu pasti bisa, pasti bisa. Cari kerja untuk bayar kuliah. Menangnya, masuk. Di dekat kampus, ada usaha penatu sekaligus persewaan games jadi satu. Ratu Laundry nama tempat itu. Melamar kerja, kesenalan Nurhal Dima menuju. Cuma ada seorang Asrul yang menjaga jalannya usaha. Lantaran tak ada pembantu, Asrul kerap mengerutu. Sebab ia kerja merangkap tapi gajinya satu. Sehingga operasional kedua usaha jadi ranju. Masuk! Iya! Astagfirullah. Eh, Pak. Ada perbeda nih, kan? Tidak balet sih. Pak, maaf, Pak. Iseng, Pak. Ini nemenimu. Ini anak-anak bocah, Pak. Manjur, si pemilik kedua usaha, dibuat kewalahan oleh ulah anak buah satu-satunya. Asrul tak cakap mengelola. Sementara peminat lowongan penatu belum ada. Pak. Lihat nih, lihat. Lihat. Jangan asar kamu nggak becus. Hah? Kalau ada cucian baru, dicatat di buku itu. Biar terpantau. Ngerti ya, Pak? Kalau ada yang hilang, pelanggan bisa kabur. Iya, Pak. Pak, maaf, Pak. Abis. Nggak kepegang, Pak. Sementara anak-anak kan harus diawasi, Pak. Ntar kalau ada yang hilang, bahaya, Pak. Kalau gini caranya, harus cari karyawan baru. Kamu ini belum diandalkan. Ngerti? Jangan, Pak. Sampai datanglah Nur Halima. Melamar kerja demi tertutup uang kuliah. Permisi, Pak. Iya. Mau ambil baju, ya? Bisa lihat kertas kurnya? Enggak, Pak. Saya datang ke sini untuk melamar kerja. Kata teman saya, Bapak lagi cari karyawan baru, ya? Saya kira pelangga. Siap, betul. Saya lagi cari karyawan baru. Tapi di sini, gajinya kecil. Lagi pula, tanggung jawabnya banyak. Enggak apa-apa, Pak. Saya enggak keberatan. Baguslah kalau begitu. Ini, Pak. Oh, iya, iya. Silahkan bila-bila dulu, ya. Hari pertama perkenalan, impresi Nur Halima terhadap Asrul tidak cukup terkesan. Reaksi Asrul yang agresif diabaikan sebab fokus Nur Halima sedang pada butuh pekerjaan. Kamu bisa kerja hari ini? Bisa banget, Pak. Kamu masih sesuai, ya? Iya, saya masih sudah di UNM, di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Petarani, Pak. Iya, iya. Yaudah kalau begitu. Nanti semuanya akan saya jelaskan. Terima kasih banyak, Pak. Oh, iya. Ini Asrul. Kenan, ya. Dia juga kerja di sini. Pemuda perantau dari kota Pare-Pare itu secara terang-terangan berperilaku. Manis seperti madu, namun di dalam bagai empedu. Oh, dengar ya. Mulai hari ini dia kerja di sini. Bikin dia betah. Iya, Pak. Macam-macam. Urusan dengan saya. Ngerti? Oh, iya. Kamu di sini kerja yang fokus, ya? Baik, Pak. Kalau ada masalah sama dia, telepon aja. Pasti. Janji tinggal janji. Belum kenap satu minggu bekerja di Ratu Laundry, Nurhalimah terus digoda serta dijahili Asrul Sabanari. Emosi Nurhalimah terus menerus diuji. Selamat pagi, Nurhalimah. Asrul, kamu ngapain sih di sini? Udah-udah ya, Asrul. Aku mau kerja, mausah ganggu-ganggu. Kaget ya. Maaf, maaf. Eh, kamu kalau kaget, makin cantik aja. Apa sih? Udah-udah, aku keluar rumah. Kamu tuh ke sini cuma bikin ganggu aku doang, tau gak? Biasi, jangan sering us-rus. Aku cuma bercanda. Eh, lagi sore, jalanin. Oh, gak? Hmm, aku mendingan belajar di rumah daripada harus jalan sama kamu. Ciar mulu. Ngapain sih? Iya, karena bisa aku kekuliah. Udah-udah, ayo keluar. Iya, iya, iya. Keluar, keluar. Ayo, maku keluar. Jangan kunciin aku, Asrul. Apa? Jangan kunciin aku. Jangan kunciin aku. Kunciin-kunciin, tadi aku selalu keluar. Asrul, jangan kunciin aku. Asrul, Asrul, buka pintunya. Jangan kunciin aku. Sudah pasti berhenti bekerja Nurhalima. Awalnya hanya mengkoda-koda semata. Namun perilaku Asrul makin lama makin membuatnya resah. Walau Nurhalima berulang kali mengadu pada majikannya, Asrul masih belum juga jerah. Halo, Pak. Pak, Pak tolongin saya, Pak. Saya dikunciin sama Asrul di kamar kami. Iya, Pak. Karena itu saya lagi nyuci. Tapi Asrul tiba-tiba masuk ke dua desa aja, terus tiba-tiba Nyuciin pintunya desa yang gak bisa keluar, Pak. Iya, Pak. Sudah. 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 Terima kasih. Apa sih kamu deket-deket? Aku mau curhat, minta pendapat kamu aja. Curhat apa lagi? Tentang masalah kamu atau masalah yang lain? Iya, aku mau curhat. Kamu ada waktu kan? Atau nanti kita sekalian akan beraksa yuk? Aku traktir. Gak bisa. Gak mau akunya juga. Aku sibuk. Cari orang lain aja sama. Ayolah, please. Atau nanti aja. Asrul, Asrul. Kasian ya hidup kamu. Hancur sudah hidup kamu. Selalu banyak masalah yang ada datang di hidup kamu. Gak bisa aku. Aku ke sana pergi. Perkataan perempuan yang ditaksirnya seketika membuat Asrul merasa terhina. Benar bahwa hidup Asrul amburadul. Majikan rajin memarahi sebab kerjanya tak rapi. Pula di kampungnya, ia ditagi bertanggung jawab menghamili pacarnya. Ketika kemudian berpas-pasan dengan pacar Nur Halimah. Harga diri Asrul makin korak-koranda. Si pemuda perawat Angkara. Eh sayang, kamu udah datang. Iya. Apa banget sih? Aku kan tadi-tadi nungguin. Tadi di jalan macet. Gimana kalau habis aku selesaiin laporan, kita jalan yuk. Boleh. Jalan ke mana enak? Enaknya ke mana ya? Kita makan aja yuk. Makan? Aku juga belum... Ya mau sih. Yaudah, aku selesaiin laporan dulu ya. Aku bantuin ya. So sweet banget sih sayang. Yaudah nih. Udah kan? Udah. Yuk, yuk. Kamu hari ini mau mie banget deh. Iya dong, kan muka-muka. Caraku yang ganteng. Eh. Maaf, 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 Maaf. Umur lima. Asrul? Ngapain kamu disini? Aku lagi cari minum. Aus. Oh gitu? Kamu? Yaudah, aku duluan ya. Eh kamu mau kemana? Kamu mau kerokokan? Bareng aku aja. Aku bawa motor. Gak usah, gak usah. Aku bisa sendiri. Makasih. Gak apa-apa. Eh Halimah, aku bawa motor. Halimah. Nur Halimah mulai berasa terancam nyawanya. Sebab gelagat Asrul dirasa makin berbahaya. Mas, mas ini jalannya. Cepetan, mas. Cepetan. Iya, iya beneran. Cepetan. Aduh, mas. Cepetan dong. Iya. Nanti dia keburu ngejar soalnya ada laki-laki. Lu kenapa sih? Buru-buru banget. Udah, nanti gue ceritain ya. Udah, iya iya iya. Cepetan dong, mas. Udah, iya iya iya. Nih, udah. Nih, kembalain nyamin aja. Serius. Gue minta tolongnya kalau misalkan dia udah kesini, lama-lamin aja. Ya, ya, oke, oke. Seiring waktu berjalan, reaksi Nur Halimah malah membuat Asrul makin penasaran. Asrul seolah haus tantangan. Nur Halimah terus jadi sasaran. Gak ada kembalian. Ya, aduh. Gimana dong? Bentar ya. Mas, cepetan dong, mas. Enggak. Isi pulsa sekalian, mas. Enggak, enggak, enggak. Kenapa sih, mas? Cepetan. Ih. Ada gak? Oh, ada. Amah banget sih. Asrul. Asrul. Rasa kecewa bercampur sakit hati, menuntun Asrul untuk berbuat keji. Burka cemburu main hakim sendiri, Asrul melunaskan dandam di hati. Dasar kau sojuan mahal Aku sudah berusaha baik Malah kau menghina Malah kau pacaran Mesra-mesraan Kini kau rasakan barasan ku Hei, berapa ini? Asuh, kamu gak main? Terkena tiga mandi perut Nur Halima ambruk nyaris semaput Dan aksi keji Asrul berlanjut Kehormatan korban juga direnggut Tragis akhir hidup si anak petani Sebuah ironi Menjadi korban murka dan berahi Impian besar seorang Nur Halima pun aborsi Rabu petang sekitar pukul 5 sore Waktu Indonesia Tengah Jenazah Nur Halima ditemukan di lantai kamar mandi Yang terkenang darah Mansyur simajikan bersama empat teman Yang pertama kali menemukan Kondisi jenazah amat mengenaskan Hasil visum aliforensik menemukan 12 suka tusukan di sekucur tubuh korban Mulai dari leher, tangan, perut, dada, paha, punggung, lambung, serta pinggang korban Selain itu korban juga diindikasi mengalami kekerasan seksual Yang terlihat dari luka lecat di organ intravital Jadi kemungkinan yang tersakit ada kelainan gitu ya Ada kelainan seks gitu Karena harus setelah berdarah itu Kena tusukan-tusukan yang Sebagian itu serendah terlalu dalam Yang dalam itu di leher ini Karena pisaunya sempat bengkok ini Kena-kena tulang kan Sadis itu Informasi yang diimpun dari lapangan Satu nama kini bersatus pencarian Sebab pada hari kejadian Ia tiba-tiba menghilang dari peredaran Apalat Polsik Repucini pun berhasil menciduk Asrul di tempat bersembunyian Di wilayah mati rotasi kota pare-pare tanpa perlawanan Asrul mengaku merasa seperti kesetanan Diawali oleh rasa jemburu Karena Nurhalima pacaran Terus yang kedua Saya cerita dengan si korban Tentang masa lalu saya Terus dia bilang Kesihamu itu jadi manusia Kami terus hidupmu Tidak ada niatmu begitu Tapi tidak tahu kenapa langsung pikiran Satu kali Satu kali Itu sebelum ketika atau setelah ketika? Sebelum ketika atau setelah ketika? Setelah Asrul Eka Saputra dibuat jerat Asrul dijerat ke WAP berlapis pasal penganyian Pasal penganyian berat Pembunuhan cara berenjana Dan pasal pemerkosaan 16 April 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bakasar Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup Setelah terbukti melakukan pembunuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.